Begini tanggapan Ganjar Usai Ahok kritik Jokowi dan Gibran tak bisa kerja. Capres nomor uru tiga Ganjar Pranowo mengakui Basuki Chahajapurnama alias Ahok ingin membantu dirinya memenangkan Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Ahok yang mengkritik Presiden Jokowi dan putranya Gibran Raka Buming Raka. Diketahui, pernyataan Ahok baru-baru ini viral yang isinya mengkritik Presiden Jokowi dan Gibran dengan perkataan tidak bisa kerja. Ganjar saat ditemui Usai Kampanye Akbar di Banyuwangi pada Kamis, 8 per 2, mengatakan bahwa Ahok memang memiliki karakter tersendiri dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, Ganjar pun berharap tidak ada pihak yang tersinggung atas pernyataan Ahok tersebut. Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri, saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya, kata Ganjar. Ex-gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan bila ada pernyataan Ahok dianggap negatif, maka yang lain bisa membuat narasi positif. Namun ia menambahkan bahwa ex-gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang jujur. Jadi mudah-mudahan ia semuanya akan bisa saling menghormati dan Pak Ahok karakternya memang seperti itu. Tapi insya Allah Pak Ahok itu jujur yang saya kenal, ungkap Ganjar. Secara terpisah, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak terlalu memikirkan kritikan Ahok. Meski disebut tidak dikerja, Gibran tidak membalas kritikan Ahok. Sebaliknya, putra Presiden Jokowi itu malah memujiki nerja Ahok selama menjabat gubernur DKI Jakarta dan komisaris utama PT Pertamina. Bagus, bagus, bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris, baik, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Terkait kritikan Ahok, Gibran mempersilahkan masyarakat yang menilainya sendiri. Lebih lanjut, Gibran menambahkan, kritikan Ahok juga diterimanya sebagai masukan.